Imbas bongkar trik pengobatan idadayak pasukan merah Kalimantan labrak pesulap merah Media sosial saat ini tengah dihebohkan dengan kedatangan pasukan merah dari Kalimantan yang datang ke Jakarta Hal itu imbas dari aksi pesulap merah alias Marshal Radival yang menguliti trik pengobatan yang dipakai oleh idadayak Pasukan merah tersebut datang jauh-jauh ke Jakarta hanya untuk bertemu langsung dengan Marshal Radival Video kedatangan pasukan merah itu satu diantaranya diunggah oleh akun TikTok at Jenderal Rakyat Dalam video itu dinarasikan bahwa pasukan merah telah tiba di Jakarta untuk memenuhi panggilan pesulap merah yang diklaim sempat menentang suku dayak Unggahan itu dilengkapi dengan keterangan bahwa pasukan merah memenuhi tantangan Marshal untuk bertemu secara langsung Meski begitu kabar tersebut rupanya hanyalah hoaks alias tidak benar Sebab video pasukan merah itu rupanya video lama yang diambil saat Presiden Jokowi mengunjungi kota Pontianak Kalimantan Barat Dalam kesempatan itu Jokowi berkesempatan melakukan temu akbar bersama pasukan merah yang digelar di rumah Radang Pontianak Sementara dari akun TikTok, Ed Prajurit Borneo juga menjelaskan bahwa video terkait kedatangan pasukan merah hanyalah hoaks Dalam narasi video itu dijelaskan bahwa tidak ada pasukan merah yang tiba di Jakarta untuk menyelesaikan kasus dengan pesulap merah Sebagai informasi bahwa pesulap merah juga sempat melakukan klarifikasi bahwa dirinya tidak pernah menantang suku dayak ataupun Kalimantan Ia juga menjelaskan bahwa permasalahannya dengan warga dayak yang sempat menginginkan bertemu sudah selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Zulap merah laporkan ibu Ida Dayak Sosok Ida Dayak belakangan ini menjadi perbincangan publik usai videonya terkala menimbulkan pasien viral di medsos Dan teran hal tersebut cara pengobatan non-medisnya yang tak biasa Kritikan pun bermunculan dari banyak pihak, salah satunya dari pesulap merah Bahkan terkini beredar video dengan klaim pesulap merah laporkan ibu Ida Dayak Hal ini lantaran ia tak terima dihina oleh fans dari ibu Ida Dayak Informasi ini didapat dari salah satu unggahan kanal youtube Sarapan Gossip Dengan judul Gossip artis hari ini pesulap merah laporkan ibu Ida tak terima dihina fans ibu Ida Najwa Syihab Unggahan ini dilengkapi dengan foto ibu Ida Dayak Najwa Syihab dan juga pesulap merah sebagai thumbnail video Hingga saat ini video tersebut telah disaksikan lebih dari 7 ribu kali Namun benarkah klaim tersebut? Setelah ditelusuri klaim bila pesulap merah laporkan ibu Ida Dayak lantaran tak terima dihina oleh fansnya adalah tidak benar Dalam video berdurasi 8 menit 7 detik ini narator hanya membacakan 2 artikel dari portal berita berbeda Artikel pertama merupakan keluaran smacks.com tertanggal 9 April 2023 Dengan judul Ibu Ida Dayak Muslimah selalu sebut nama Allah SWT Kalau tak bisa saya bilang tidak bisa Saya manusia biasa Artikel kedua merupakan keluaran lampung tribunews.com tertanggal 10 April 2023 Dengan judul pesulap merah tentang balik warga Dayak buat bertemu bahas kesaktian Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton